Di video kali ini saya akan berbagi trik meluruskan ram yang bengkok bukan dengan setreka atau dibilah tapi menggunakan bara api ini kita bikin tempat seperti ini untuk membengkokkannya atau melawan kayu yang bengkok ini kita buat atau tempat untuk membuat api contohnya seperti itu kalau apinya besar kita taruh di bagian atas tapi kalau apinya sudah tinggal baranya ini bisa kita turunin jadi kayunya tidak terbakar dan perlu diperhatikan waktu menaruh kayunya di apinya ini kita harus bisa melihat dimana bengkoknya jadi harus benar-benar pas dimana bengkoknya panasnya kalau seperti ini ini nanti membutuhkan tiga kali pemanasan kalau yang ini cuma dua kali pemanasan apakah cuma untuk kayu 3 cm saja tidak ini 4 cm juga bisa kosen juga bisa tapi semakin tebal kayunya proses dan waktu pemanasannya ini juga membutuhkan waktu agak lama triknya kalau kayu yang agak basah ini kita bengkokkan melawannya ini agak lebih sedikit jadi waktu kayunya mengering ini tidak kembali untuk kayu yang sudah kering ini cukup sedikit saja dilebihin seperti ini ini tadi yang bengkoknya parah seperti ini ini sudah lurus ini jadi saya lebih sedikit agar tidak mudah kembali oke bosku semoga bermanfaat dan berguna jangan lupa waktu membuat api perlu diperhatikan untuk menjaga sekitarnya agar apinya tidak merempit ke tempat lain terima kasih terima kasih terima kasih